Klan Matahari juga telah mengirimkan Dou Ling Bintang 1 untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Sun Hong sama seperti orang lain, mengjilat Lu Liu, berharap bisa mengenalnya sehingga akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di ibu kota di masa depan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Ning Ki di sini. Beberapa detik kemudian, dia langsung menyadari bahwa Ning Ki adalah pembunuh Sun Daneng. Aura pembunuh terlihat di matanya saat dia tiba-tiba menyerang Ning Ki. Semua orang bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Pertunjukan macam apa ini? Beraninya kamu. Zhang Long dan Zhao Hu berteriak dengan marah. Mereka melompat ke depan dan berdiri di depan Ning Ki, menghalangi serangan telapak tangan Sun Hong secara bersamaan. Lalu, mereka mundur dua langkah dengan wajah pucat. Beraninya kamu. Hai Dafu kaget sekaligus marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang tiba-tiba ingin membunuh Ning Ki. Dia meraung dan menamparkan punggung Sun Hong. Sun Hong tidak menyangka seseorang akan menyerangnya secara diam-diam dari belakang dan langsung terkena telapak tangan Hai Dafu. Dia memuntahkan seteguk darah dan menoleh ke arah Hai Dafu dengan panik. Kenapa kamu melakukan ini? Murid-murid muda yang dibawakan Sun Hong tercengang dengan pemandangan ini dan dengan cepat berlari ke depan Sun Hong untuk melindunginya. Hai Dafu berkata dengan marah, Sun Hong, kamu menyerang dan membunuh VIP 100 Herb Hall kami tanpa alasan. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kamu tidak perlu meninggalkan Kabupaten Uyang. Apa, Anda VIP dari 100 Herb Hall? Tahukah Anda bahwa orang ini tidak hanya membunuh alkemis kita Sun Daneng, tetapi juga ratusan murid kita. Sun Hong memelototi Hai Dafu. Eh, dia membunuh alkemis klan Matahari. Pemuda ini benar-benar punya nyali. Ini adalah dendam yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. He he, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mari kita lihat apakah 100 Herb Hall akan melindungi VIP mereka. Hai Dafu sedikit terkejut dan menatap Ning Ki dengan mata bertanya-tanya. Ning Ki perlahan mengangguk. Hai Dafu segera menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mereka bisa menaruh dendam seperti itu? Seorang alkemis adalah inti dari sebuah klan. Dan pewaris klan di masa depan. Klan Matahari pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hai Dafu memandang Luliu dan Meigu dengan ekspresi jelek. Luliu tersenyum dan berjalan melewati klan Matahari menuju Ning Ki. Tuan Ning, sudah lama tidak bertemu. Ning Ki melompat dari kudanya dan berkata sambil tersenyum, Nona Luliu, terima kasih telah membawa ramuan spiritual ke sini. Nona Luliu tersenyum dan berkata, Tetua Hai telah memberitahuku. Kali ini, aku telah membawa lebih dari 5.000 set ramuan spiritual, yang seharusnya lebih dari cukup untuk digunakan oleh Tuan Mudaning. Aku tidak menyangka Tuan Mudaning untuk benar-benar menjadi seorang Grandmaster Alkimia. Kembali ke ibu kota, kamu sangat menyembunyikannya dariku. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan meminta Tuan Mudaning untuk menyempurnakan sejumlah pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning, dan aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Ning Ki tersenyum dan berkata, Saya tidak bermaksud menyembunyikannya. Luliu tersenyum. Saya mengerti. Lelang akan segera dimulai. Ayo masuk. Ya. Percakapan mereka berdua tidak keras atau lembut. Namun, semua orang di sini adalah Dou Ling atau Dadosi. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah seorang Dadosi. Oleh karena itu, mereka dapat mendengar semuanya dengan jelas. Orang ini sebenarnya adalah Alchemy Grandmaster. Tidak heran Nona Luliu datang secara pribadi. Jadi begitulah. Saya akhirnya tahu mengapa Haidafu memiliki begitu banyak pil pembangkit roh tingkat kuning. Dilihat dari nada suara Tuan Muda Luliu, pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning ini juga disempurnakan olehnya. Betapa menakjubkan. Di kekaisaran kintang kita, satu-satunya Grandmaster Alkimia yang tahu cara memurnikan pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning adalah Sangguan Kianjun dari keluarga kerajaan, bukan. Wajah Sun Hongdan yang lainnya menjadi pucat dalam sekejap. Ningki sebenarnya adalah seorang Alchemis. Dialah yang menyempurnakan pil pembangkit roh tingkat menengah tingkat kuning. Level ini jauh melampaui level Sun Daneng. Orang yang mati di klan Matahari adalah seorang Alchemis, namun orang yang membunuhnya adalah seorang Grandmaster Alkimia. Perbedaan antara keduanya tidak hanya sedikit. Dengan perlindungan dari Balai Seratus Ramuan, klan Matahari mungkin menang. Kali ini aku tidak bisa membalas dendam. Semua orang memandang Sun Hongdan yang lainnya dengan rasa kasihan dan memasuki 100 herb hall satu demi satu. Sun Hong berdiri dari tanah. Penatua Sun, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa murid klan Sun bertanya dengan prihatin. Sun Hong melambaikan tangannya dengan wajah pucat. Dia berkata, Saya tidak mengira keadaan akan menjadi seperti ini. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kami akan kembali dan melapor kepada ketua klan. Di aula lelang, Ningki dan Lu Liu memasuki satu-satunya kamar pribadi mewah di ketinggian. Kuda putih kecil, Zhang Long, dan Zhao Hu juga masuk. Awalnya, mereka berdua berencana untuk berpegangan pada kuda putih kecil itu dan menunggu di luar, tetapi Lu Liu mengatakan bahwa karena mereka ingin melindungi Ningki, mereka tidak boleh meninggalkan sisinya. Dengan persetujuan Ningki, keduanya masuk. Setelah pelelangan dimulai, senjata dan pil pertempuran semuanya direbut oleh kerumunan di bawah perkenalan juru lelang penyampaian bunga teratai. Tak satu pun dari barang-barang ini yang menarik minat Ningki. Melihat ini, Lu Liu tersenyum dan berkata, Tuan Mudaning, saya ingin mengundang Tuan Mudaning untuk menjadi alkemis yang ditahbiskan di Balai Seratus Ramuan. Bagaimana menurut Tuan Mudaning? Zhang Long dan Zhao Hu diam-diam mendecahkan lidah mereka. Hundred Herb Hall hanya memiliki sepuluh alkemis yang ditahbiskan, dan salah satunya adalah salah satu dari tiga Grand Master Alkimia besar di Kekaisaran Kintang. Ada tidak kurang dari seribu alkemis di Kekaisaran Kintang, tetapi kurang dari satu dari seratus akan dipilih oleh seratus balai ramuan untuk ditahbiskan. Ini cukup untuk menunjukkan nilai Ningki. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak suka dikekang. Disucikan, kita masih bisa bekerja sama, sama seperti kakak Hai dan saya. Bukankah menyenangkan bekerja sama? Lu Liu tersenyum dan tidak menyerah. Dia terus membujuknya, Tuan Mudaning, sebenarnya, menjadi alkemis yang ditahbiskan di Balai Seratus Ramuan tidak akan dibatasi sama sekali. Kami tidak akan memaksa Anda untuk membuat pil apapun. Itu hanya akan menjadi permintaan, dan Anda dapat menolaknya. Dia, kami menghormati setiap alkemis yang ditahbiskan. Satu-satunya permintaan kami adalah agar kami, Balai Seratus Ramuan, mempunyai prioritas untuk membeli pil yang disuling oleh alkemis yang disucikan. Selain itu, Hundret Herphold juga bertanggung jawab untuk melindungi alkemis yang disucikan. Misalnya, saya bisa meminta Bibi Mei untuk menengahi permusuhan antara Tuan Mudaning dan keluarga Sun. Saat dia berbicara, dia melirik wanita cantik di sampingnya. Wanita cantik ini tampak berusia 30-an, namun kulitnya sangat halus dan cerah. Di mata Ningki, dia jelas merupakan salah satu wanita genit. Jika ini terjadi di bumi, dengan kepribadiannya, dia pasti sudah menggodanya. Hanya saja atribut pihak lain adalah Do Wang Bintang 4, jadi dia tidak punya pilihan selain menatap lurus ke arahnya. Kondisi Luliu tampaknya sangat menggiurkan. Dia tidak perlu membayar apapun untuk mendapatkan perlindungan dari Hundret Herphold. Inilah kekurangannya saat ini. Luliu melihat bahwa wajah Ningki menunjukkan sedikit ketertarikan, dan dia segera menyerang ketika setrika masih panas. Selanjutnya, balai seratus ramuan kami memberi gaji bulanan kepada alkemis yang ditahbiskan sebesar 1 juta tael. Alkemis yang disucikan juga dapat membeli ramuan spiritual, pil dan senjata dengan diskon 20%. Ningki tidak tertarik dengan gaji bulanan sebesar 1 juta tael, tetapi diskon 20% untuk ramuan spiritual memang menggiurkan. Setelah berpikir beberapa lama, Ningki menganggup dan mengulurkan tangannya, berkata, setuju. 52. Jejak ketidaksenangan muncul di wajah Bibi Mei, tetapi melihat tidak ada kejahatan di mata Ningki, dia merasa sedikit aneh. Etiket negara mana yang begitu terburu nafsu. Rasa malu melintas di wajah Luliu. Pelatihan bertahun-tahun telah membuatnya terbiasa menjaga ketenangannya. Dia tersenyum dan berkata, Selamat, Tuan Muda Ning, tidak, saya akan memanggilmu Ningki. Ningki berkata, Panggil saja aku dengan namaku, kedengarannya lebih nyaman. Ningki, tidak apa-apa. Luliu tidak membantah dan mengangguk. Saat ini, pelelangan memasuki kondisi panas membara. 36 pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah sedang diperebutkan, dan yang terakhir dijual dengan harga tinggi 130 ribu tael. Melihat ini, Ningki menantikan harga 100 pil pembangkit roh berikutnya. Semuanya, 36 pil pembangkit roh tingkat kuning kelas menengah ini telah dilelang. Selanjutnya, kontrak hewan peliharaan iblis peringkat 3. Kesempatan ini tidak datang lagi. Dengan pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah, tidak akan sulit untuk mengolah binatang iblis peringkat 4. Sebuah perkamen sederhana muncul di tangan juru lelang. Di balik layar, mulut Haidafu menunjukkan sedikit senyuman bangga. Ini memang disengaja, menempatkan kontrak hewan peliharaan iblis di tengah, sebelum dan sesudah pil pembangkit roh, dapat mendorong kenaikan harga. Ini adalah taktik komersial. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari dari pengalaman bertahun-tahun. Luliu mengangguk puas dan berkata, Elder Hai Bai, mari kita lihat apakah kita bisa memindahkannya kembali ke ibu kota. Menempatkan dia di Dancing Sun County adalah sia-sia. Bibi Mei mengangguk sedikit setuju. Kontrak hewan peliharaan iblis peringkat 3. Ningki tiba-tiba menjadi bersemangat. Mal pembantayan naga menjual kontrak hewan peliharaan iblis peringkat 3 seharga 700 koin pembantayan naga. Itu sungguh berbahaya. Sekarang ada kesempatan untuk membeli kontrak hewan peliharaan iblis. Dia harus menerimanya apapun yang terjadi. Harga awalnya 5.000 tael emas. Kenaikan terendah 500 tael emas. Semuanya, silakan menawar. Kata Juru Lelang. 6.000 tael. 6.500 tael. 7.000 tael. 10.000 tael. 10.000 tael sekali. 10.000 tael dua kali. Penawarnya adalah Ouyang Seng Tian, seorang tiran lokal di Dancing Sun County. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum bangga. Keluarga Ouyangnya telah memenangkan 13 pil peningkat roh tingkat kuning tingkat menengah. Bisa dikatakan ini adalah hasil yang mengesankan. Jika mereka bisa terus mendapatkan kontrak hewan peliharaan iblis dan 100 pil pembangkit roh tingkat kuning, kekuatan klan Ouyang akan menerima peningkatan yang sangat besar. Keyakinannya bukan tanpa alasan. Sejauh yang dia tahu, ada puluhan klan besar di sini. Tidak ada kekurangan binatang iblis dan hewan peliharaan iblis dalam keluarga. Mereka tidak akan pernah menyianyiakan uang untuk hal ini demi pil pembangkit semangat. Oleh karena itu, itu merupakan hal yang bagus baginya. Harga ini 500 tael emas lebih rendah dari harga pasar. Ekspresi wajah Haidafu sangat tidak sedap dipandang. Dia meremehkan pengaruh pil peningkatan roh peringkat kuning kelas menengah, yang menyebabkan kontrak hewan peliharaan iblis tidak mencapai efek yang diinginkan. Saat juru lelang hendak memanggil untuk ketiga kalinya, Ningki berseru, 10.500 tael emas. Saudara Ning benar-benar teman yang baik. Haidafu sangat senang. Ouyang Sengtian, yang memiliki bekas luka mirip ke labang di wajahnya mulai dari alis kiri hingga dagu kanannya, menatap tajam ke arah kursi di dalam kotak. Memikirkan identitas Ningki, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, 11.000 tael emas. 12.000 tael emas. Anda. Ouyang Sengtian dengan dingin mendengus dan menyerah dalam penawaran. Kontrak hewan peliharaan iblis peringkat ketiga dibeli oleh Ningki seharga 1,2 juta tael perak. Dengan diskon 20%, harga sebenarnya adalah 960.000 tael perak. Dia baru saja menjadi seorang alkemis yang disegani, dan dia telah menikmati manfaatnya. Pergi dan kirimkan kontrak hewan peliharaan iblis ke Tuan Ning. Perintah Hai Dafu. Tael peraknya belum masuk ke rekening. Anak buahnya ragu-ragu. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Tuan Ning masih memiliki 100 pil pembesar roh peringkat kuning kelas menengah untuk dilelang di sini. Apakah kamu takut dia akan melarikan diri? Hai Dafu memberi ceramah. Iya-iya, aku akan pergi sekarang. Dia datang ke kotak mewah dengan kontrak hewan peliharaan iblis. Ketika dia melihat Luliu juga ada di sana, dia terkejut dan segera memberi hormat dengan hormat. Pena Tua Hai meminta saya untuk mengirimkan kontrak hewan peliharaan iblis kepada Tuan Ning. Zhang Long melangkah maju untuk mengambilnya. Ningki tersenyum dan berkata, Terima kasih. Dengan jentikan tangannya, pil peningkatan roh peringkat kuning tingkat rendah jatuh ke tangan pria itu. Dia melihat ke bawah dan sangat gembira. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan meninggalkan kotak itu. Ningki menemukan bahwa pil peningkatan roh peringkat kuning tingkat rendah lebih nyaman daripada Tael Perak. Kuncinya adalah harganya tinggi, jadi dia menyimpan beberapa lusin sebagai uang saku. Melihat ekspresi gembira di wajah orang lain ketika dia membagikannya sebagai hadiah, itu mengingatkannya pada saat dia berada di bumi, ketika bawahannya mengelilinginya dan memberinya bagian dari uang tersebut. Mereka semua sangat menyanjung bos mereka. 25 ribu Tael Perak dihargai begitu saja. Ningki, kamu benar-benar boros. Bahkan Luliu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tindakan Ningki juga secara tidak langsung menunjukkan kekuatannya. Bahkan seorang ahli alkimia biasa tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa begitu murah hati. Jika Luliu tahu bahwa tingkat keberhasilan Ningki dalam alkimia adalah 100%, dia tidak akan terkejut. Selanjutnya, Ningki langsung menggunakan kontrak hewan peliharaan iblis pada kuda putih kecil itu. Secara alami ia tidak akan menolak dan dengan lancar menjadi salah satu hewan peliharaan iblis Ningki. Dua dari tiga posisi hewan peliharaan telah digunakan oleh Ningki, hanya menyisakan satu posisi kosong. Jika dia ingin mengembangkannya di masa depan, dia harus membelinya dari Dragon's Layar Mall. Satu posisi hewan peliharaan untuk 1500 koin pembunuh naga, sungguh berbahaya. Kamu menggunakan kontrak hewan peliharaan iblis pada kuda pemburu angin. Luliu merasa dia benar-benar tidak bisa melihat menembus Ningki. Meskipun kuda pemburu angin juga merupakan binatang iblis peringkat tiga, kemampuan tempurnya bahkan lebih buruk daripada binatang iblis peringkat dua. Karena kuda memahami sifat manusia, kebanyakan orang akan langsung menaiki kudanya dan pergi. Mereka tidak akan bersedia mengambil langkah ekstra dengan menggunakan kontrak hewan peliharaan iblis di dalamnya. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada salahnya menggunakannya pada kuda pemburu angin. Luliu tersenyum dan berkata, Selama kamu bahagia. Selanjutnya, ini adalah puncak dari lelang ini. 100 pil pembesar semangat tingkat kuning kelas menengah. Harga awalnya adalah 100 ribu tael emas. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 5 ribu tael emas. Juru lelang membuka kain merah di atas panggung di depannya, dan 10 botol porselen tersusun rapi. Adegan itu langsung menjadi hidup. Banyak keluarga kaya yang belum pernah mengajukan penawaran menaikkan tawaran mereka satu demi satu. 110 ribu tael emas. 115 ribu tael emas. 120 ribu tael emas. Ouyang Sengtian melihat sekeliling, dan tiba-tiba berdiri dan berkata, 150 ribu tael emas. Harga ini langsung membuat semua orang cemberut. Beberapa keluarga kali ini hanya membawa 140 ribu tael emas, jadi mereka hanya bisa meninggalkan pelelangan dengan sedih. 53. He he, klan Ouyangmu sangat kuat, tapi aku tidak takut. Pria yang berbicara itu tingginya 9 kaki, lengan panjang, alis tebal, mata besar, dan janggut kecil. Dia tampak seperti berusia 30-an dan sudah menjadi semangat berjuang bintang 3. Itu adalah tuan muda dari klan Tuoba. General Tuoba memiliki banyak pasukan dan merupakan salah satu tokoh terkemuka di Kabupaten Ouyang. Tentu saja, dia tidak akan takut pada klan Ouyang. Ouyang Sengtian berkata dengan dingin, Tuoba Han, jika kamu ingin menawar, silakan saja. Saya ingin melihat apakah klan Tuoba Anda atau klan Ouyang saya memiliki lebih banyak uang. Tuoba Han mencibir, 160 ribu emas. Ouyang Sengtian mencibir, 170 ribu emas. Klan lainnya jauh lebih lemah dibandingkan kedua klan ini dalam hal kekuasaan. Sekalipun mereka mampu, mereka tidak mau bersaing lagi. Sepertinya mereka tidak akan bisa berhenti menawar tanpa 200 ribu emas. Ningki dengan penasaran menatap Tuoba Han. Pemimpin bandit Tengkorak, Paip Han. Pangkat, semangat pertarungan bintang 3. Seni bela diri, mantra S kelas misterius kelas atas. Seni bela diri, kelas misterius kelas atas sinar dingin 9 kilatan. Mata Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia bertanya pada Zhang Long, siapa ini? Zhang Long melihat ke arah yang ditunjuk Ningki dan segera berkata, dia adalah putra Jenderal Tuoba. Jenderal Tuoba adalah Jenderal Besar Kabupaten Uyang, pejuang Raja Bintang 5. Tidak heran bahkan seorang King Fighter pun tidak bisa menangkap skeleton bandit. Ternyata bandit Tengkorak itu adalah seorang Raja Petarung. Ningki tersenyum dan sudah memikirkan rencana. Saat ini, Ouyang Sengtian telah menaikkan harga menjadi 210 ribu emas. Tuoba Han mencibir dan menyerah, dan pil pembangkit semangat diambil oleh klan Ouyang. Ini berarti Ningki memiliki total 21 juta perak. Dengan diskon 20%, dia bisa membeli 3280 porsi. Itu hampir tiga kali lebih banyak dari perkiraan sebelumnya yaitu 150 porsi. Tuoba Han, lebih baik kamu menyiapkan lebih banyak perak lain kali. Hanya dengan begitu kamu bisa bersaing dengan klan Ouyangku. Ouyang Sengtian tersenyum bangga. Tuoba Han tersenyum ketika cahaya terang melintas di matanya, tempat ini penuh dengan bandit. Saya harap perjalanan Anda kembali ke klan Ouyang akan lancar. Jika Anda bertemu dengan bandit tengkorak, cek-cek, hati-hati jangan sampai kehilangan milikmu kehidupan. Wajah Ouyang Sengtian sedikit berubah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Para bandit tengkorak menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka. Jika mereka berani muncul, keluarga Ouyang saya dapat memusnahkan mereka. Berbeda dengan keluarga Tuoba Anda, Anda tidak bisa menangkap mereka bahkan dengan pasukan dalam jumlah besar. Sungguh memalukan. Tuoba Han mencibir, saya harap begitu. Pada saat ini, Ningki berjalan melewati keduanya dan tiba-tiba menoleh ke arah Luliu, berkata, Nona Luliu, saya punya sejumlah ramuan berharga yang dikirim kembali ke ibu kota dalam waktu setengah bulan. Suruh seseorang menyiapkannya dan keluarlah untuk menerimaku. Luliu mengangguk, baiklah. Tapi ada yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi dulu. Mengapa saya tidak meninggalkan beberapa penjaga untuk Anda? Ningki menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kita tidak akan terlalu mencolok jika kita melakukan perjalanan ringan. Zhang Long dan Zhao Hu sudah cukup. Luliu berkata, kalau begitu Tuan Muda Ning, harap berhati-hati di jalan. Saat keduanya berbicara, mereka melewati Tuoba Han dan Ouyang Seng Tian. Ningki bahkan tersenyum dan mengangguk pada keduanya. Ouyang Seng Tian melihat ke belakang Ningki dan tersenyum, Tuan Ning ini mungkin ingin menyempurnakan pil pembangkit roh lainnya. Tuoba Han, sampai jumpa di ibu kota lain kali. He he, baiklah. Tuoba Han melihat punggung Ningki dan tersenyum. Selamat, Saudara Ning. Pil pembangkit semangat Anda dapat ditukar dengan total 2625 set ramuan spiritual. Saya akan meminta seseorang untuk mengemasnya untuk Anda. Hai Dafu menyapa Ningki dan Luliu dengan wajah penuh kebanggaan. Luliu tersenyum, Elder Hai, kamu salah tentang ini. Hai Dafu sedikit terkejut dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia tidak tahu bahwa Ningki telah menjadi alkemis balai 100 ramuan dan bisa mendapatkan diskon 20%. Setelah Luliu selesai menjelaskan, dia sangat gembira. Ningki menjadi alkemis balai 100 ramuan juga merupakan penghargaan baginya. Promosinya mungkin tidak lama lagi. Biar saya hitung lagi, totalnya ada 3280 set ramuan spiritual. Setelah Hai Dafu menghitung jumlahnya, dia segera pergi mengemas ramuan spiritualnya sendiri. Tidak lama kemudian, Ningki kembali ke halaman rumahnya dengan membawa ramuan spiritual. Setelah dia pergi, Luliu menatap Bibi Mei, Bibi Mei, Ningki sengaja memintaku untuk bekerja sama dengannya. Apa maksud dibalik kata-kata itu? Mengapa saya tidak dapat memahaminya? Anak ini pintar dan aneh. Mungkin dia hanya ingin menarik perhatianmu. Luliu tersipu, Bibi Mei, kamu mengolok-olokku lagi. Kembali ke halaman, Ningki langsung menuju ruang alkimia sementara Zhang Long dan Zhao Hu berjaga di luar. Kali ini aku akan memurnikan pil untuk waktu yang lama. Kalian bisa bergiliran menjaganya. Ningki menginstruksikan, Ya Tuan. Zhang Long dan Zhao Hu menjawab. Pemimpin, Ouyang Seng Tian sangat sombong. Kita harus memberinya pelajaran kali ini. Tidak perlu. Biarkan dia pergi sekarang. Aku punya target yang lebih baik. Kirimkan seseorang untuk mengawasi alkemis itu. Berhati-hatilah agar tidak ketahuan. Ya. Sun Zishi, yang gagal menemukan Ningki, kembali ke keluarga Sun dengan wajah pucat. Dia menabrak Sun Hong di depan pintu dan segera berkata, Tuan, saya mengetahui keberadaan Ningki. Sun Zishi segera berkata, di mana anak ini. Wajah Sun Hong sedikit jelek, dia didancing Sun County. Menari Sun County. Sun Zishi ingin melayang ke langit, tapi Sun Hong buru-buru menghentikannya. Tuan, jangan cemas. Ada perubahan dalam situasi. Anak ini sebenarnya adalah alkemis Grandmaster. Dia bisa menyempurnakan roh tingkat kuning kelas menengah meningkatkan pil. Tuan muda dari Balai Seratus Ramuan, Lu Liu, juga mengenalnya. Grandmaster Alkemis. Balai Seratus Ramuan. Perubahan situasi ini memang di luar dugaan Sun Zishi. Tuan, mengapa kita tidak bertanya kepada tuan tua dan melihat sikapnya? Sun Hong dengan hati-hati menyarankan. N. Sun Zishi datang ke halaman kecil yang tak seorang pun berani mendekat tanpa izin. Ayah, dia membungkuk di luar. Masuk, sebuah suara tua terdengar dari dalam halaman. Berjalan ke halaman, seorang lelaki tua berambut putih berjubah hijau sedang duduk di pavilion. Dia berkata tanpa menoleh, pembunuh dari kekuatan besar, apakah kamu mendapatkan kepalanya kembali? Jejak rasa malu melintas di wajah Sun Zishi, aku tidak berguna. Apa, Anda seorang King Fighter, dan Anda tidak bisa melakukan apapun terhadap Master Fighter? Lelaki tua itu perlahan berbalik, jejak kemarahan tersembunyi di wajahnya yang acuh tak acuh. Anak ini sekarang berada di Dancing Sun County. Dia adalah Grandmaster Alchemist yang dapat menyempurnakan pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat menengah. Dia adalah teman baik dari Tuan Mudaola 100 Ramuan. Itu sebabnya saya di sini untuk bertanya kepada ayah. Sun Zishi berkata dengan hormat, Hundret Herb Hall adalah cabang dari 100 Sekter Ramuan di Kerajaan Kintang kita. Jika kita menyinggung 100 Sekter Ramuan, keluarga matahari kita secara alami tidak akan mempunyai peluang. Namun, apa yang kamu takutkan? Bawa dia kepadaku dengan kepalanya. Kata lelaki tua itu dengan dingin. 54. Saat keluarga matahari berencana melawan Ningki, Huang Fu Fei mengumpulkan semua bawahan kepercayaannya di ibu kota. Pergi dan cari tahu tentang Huang Fu Juesa segera. Jika kamu melihat Ningki, bunuh dia. Huang Fu Fei berkata dengan dingin. Iya. Kelima Dou Ling menjawab serempak. Setelah mereka pergi, Huang Fu Fei menjadi bingung, Juesa adalah Dou Ling bintang satu, dan teknik pedang gail miliknya berada di tingkat kelima. Mengapa tidak ada kabar tentang dia? Dia telah menunggu lebih dari tiga bulan. Dia berpikir bahwa dia akan melihat Huang Fu Juesa kembali dengan kepala Ningki. Tidak hanya Ningki, bahkan Huang Fu Juesa sendiri pun tidak terlihat. Mungkinkah itu kakek Ning? Jejak kecurigaan muncul di mata Huang Fu Fei. Dia sudah menyelidiki situasi para master di Ning Mansion. Juara Markis berada di ibu kota, Tuan Ketiga Ning berada di rumah bocah nakal Ningki, dan hanya Tuan Ning tua yang ada di rumah besar itu. Dia tidak yakin apakah Ning master yang lama ada di mansion atau tidak. Tidak peduli apa, mereka yang menyinggung perasaanku, Huang Fu Fei, harus mati. Dia tertawa dingin. Setengah bulan berlalu, Ningki keluar dari ruang alkimia dengan semangat tinggi. Zhang Long dan Zhao Hu terkejut. Mereka telah mendengar bahwa alkemis menghabiskan banyak energi selama alkimia, tetapi mengapa Ningki begitu energi setelah setengah bulan melakukan alkimia tanpa henti. Pembawa acara, Ningki. Level, Puncak Dosi. Pengalaman, 0 per 500 ribu, Sisa 980 ribu. Keterampilan bela diri, Seni Prajna Gajah Naga Level 3, 384 per 10 ribu. Keterampilan bela diri, Telapak Tangan Penakluk Naga Level 3, 4567 per 10 ribu. Alkimia, Alkemis Peringkat 3, Kemahiran, 15.580 per 100 ribu. Coin Kesehatan, 12.350. Coin Pembunuh Naga, 1.000. Setelah menjadi alkemis peringkat 3, Ningki memiliki hak untuk menyempurnakan pil pembangkit roh kelas kuning atas. Namun, resep pil tersebut dijual seharga 2.000 koin pembunuh naga di Mall Pembunuh Naga, yang 10 kali lebih mahal daripada pil kelas menengah. Ningki ingin menyimpan 1.000 koin pembunuh naga untuk memanggil Limohu untuk membunuh pemimpin bajak laut Tengkorak. Oleh karena itu, dia hanya dapat membelinya ketika dia memiliki lebih banyak koin pembunuh naga. Zhang Long, Zhao Hu, mendekatlah. Ningki melambaikan tangannya. Keduanya bingung sejenak, lalu berjalan ke sisi Ningki dan menundukkan kepala. Ningki membisikkan sesuatu ke telinga mereka, dan mereka menganggup dan meninggalkan halaman. Ada gerakan. Itu adalah pengawal sang alkemis, Zhang Long dan Zhao Hu. Ikuti aku. Aku akan mengawasinya. Iya. Tidak lama kemudian, Zhang Long dan Zhao Hu kembali dengan kereta kuda. Kemudian, mereka memindahkan kotak demi kotak ke halaman. Apa yang mereka beli? Botol pil. Cepat, lapor ke pemimpin. Rumah Jenderal Tuoba. Puncaknya Dadosi berlutut di depan Tuoba Han dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, Ningki mengirim Zhang Long dan Zhao Hu keluar untuk membeli banyak botol pil hari ini. Tuoba Han tersenyum, berdiri, dan berkata, beritahu saudara-saudara kita bahwa kita punya masalah besar kali ini. Iya. Tidak lama kemudian, sekelompok tentara dari Istana Jenderal Tuoba meninggalkan kota dengan berbagai alasan. Mereka kemudian bersembunyi di hutan dan memblokir semua jalan. Kemudian, mereka langsung melepas pakaian mereka dan membakarnya menjadi abu. Setelah itu, mereka berganti pakaian hitam dan mengeluarkan topeng tengkorak dari pinggangnya dan memakainya. Setelah itu, sekelompok orang ini seperti mayat, berbaring dalam penyergapan tanpa suara. Mereka bahkan tidak menyadari ada tikus yang melewati mereka. Pindahkan ini kembali ke kereta kuda. Ningki menunjuk ke botol-botol kosong dan berkata. Zhanglong dan Zhaohu melihat Ningki tidak memasukkan pil apapun ke dalam botol. Meski bingung, mereka tidak berani bertanya terlalu banyak dan membawa botol kosong itu kembali ke kereta kuda. Setelah itu, Ningki keluar dari halaman dengan kuda putih kecilnya. Dia memanggil Zhanglong dan Zhaohu, lalu mereka berdua mengikuti di belakang Ningki dan menuju ke luar kota. Setelah melakukan perjalanan sekitar 300 mil, jumlah orang di kota menjadi lebih sedikit. Ningki dengan santai menunggangi kuda putih kecilnya. Matanya melihat sekeliling dan mulutnya menggumamkan sesuatu. Satu, dua, tiga, tiga puluh lima. Di hutan tersembunyi, banyak bar kesehatan yang menarik perhatian muncul di pandangan Ningki. Seratus puncak Dadosi. Keluarga Tuoba menggelapkan dana publik dan menjarah di mana-mana untuk membina begitu banyak ahli. Ningki diam-diam mendecahkan lidahnya. Bahkan di rumah juara Markis, dia hanya mengetahui sekitar 20 puncak Dadosi. Dibandingkan dengan perampok tengkorak, mereka jauh lebih rendah. Namun, keterampilan penyembunyian yang luar biasa dari kelompok orang ini seperti lelucon di mata Ningki. Tiba-tiba, Ningki memberi isyarat kepada kuda putih kecil itu untuk berhenti. Aku lelah. Ayo istirahat di sini. Kata Ningki. Lelah setelah hanya 300 mil. Seharusnya tidak demikian. Zhang Long dan Zhao Hu bingung. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Ningki tampak sangat mendalam hari ini. Melihat mangsanya berhenti beberapa ratus meter dari jebakan, tuo bahan yang mengenakan topeng tengkorak mencibir. Dia memberi isyarat, dan bawahannya segera menyerbu ke arah Ningki. Dalam sekejap, mereka mengepung Ningki dan yang lainnya. Perampok kerangka. Zhang Long dan Zhao Hu terkejut. Zhao Hu segera meraung, Tuan Ning, pergilah dulu. Zhang Long dan saya akan memblokir mereka. Jejak tekat muncul di mata Zhang Long. Namun, dia masih ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya dari perampok tengkorak. Dia berkata, Semuanya, balai seratus ramuanku dan perampok tengkorakmu selalu memikirkan urusan kita sendiri. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Hehehe. Kerumunan itu berpisah membentuk jalan kecil. Tuo bahan masuk sambil tersenyum. Di balik topeng itu ada sepasang mata serakah dan kejam. Serahkan semua pilnya. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan melepaskanmu. Ningki tertawa. Tuo bahan, saya tidak tahu apakah suasana hati anda sedang baik. Saya hanya tahu bahwa suasana hati saya sedang baik. Saat tiga kata, tuo bahan, keluar, mata Zhang Long dan Zhao Hu dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka saling memandang dengan ragu. Aura perampok tengkorak lainnya berubah. Jelas sekali bahwa tiga kata ini mengejutkan mereka. Ekspresi di balik topeng tuo bahan menjadi sangat aneh. Bagaimana anak ini mengetahui identitas asliku? Lalu apakah dia sengaja memancingku keluar kali ini? Memikirkan hal ini, tuo bahan melihat sekeliling dengan waspada. Menyadari bahwa tidak ada orang lain yang menyergap selain Ningki dan dua lainnya, hatinya segera menjadi tenang. Dia dengan dingin menatap Ningki dengan niat membunuh di matanya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi suasana hatiku sedang buruk sekarang. Jadi, bunuh mereka. Mengikuti perintahnya, anak buahnya diam-diam bergegas menuju Ningki dan dua lainnya. Di antara mereka, tuo bahan menggunakan seluruh kekuatannya, called rain nine flashes. Sembilan berkas cahaya keluar dari tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah sembilan belati terbang. Mereka dibungkus dengan doki ungu tebal. Kecepatan belati terbang itu sangat cepat dan membawa aura pembunuh. 55. Limohu memandang tuo bahan dengan dingin. Dia bisa merasakan lawannya kali ini sangat kuat. Penampilannya sangat aneh. Tuo bahan berpikir bahwa memang ada penyergapan. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan sembilan pisau terbang itu melesat ke langit dan kembali ke tangannya. Untuk bisa memblokir ciling flash nine milikku, lumayan. Sayangnya, kamu akan mati hari ini. Tuo bahan berkata dengan dingin. Peri ular merah, aku serahkan dia padamu. Ningki tertawa keras dan mengembalikan kuda putih kecil itu ke ruang hewan peliharaan iblis. Dia kemudian bergegas menuju bajak laut tengkorak yang mengepung Zhanglong dan Xiaohu. 18 naga menundukkan telapak tangan. Mati. Ningki tiba-tiba melancarkan beberapa serangan telapak tangan. Puncak da douxi itu tertangkap basah dan dikirim terbang oleh Ningki. Zhanglong dan Xiaohu segera merasa lebih santai. Grandmaster Ning sebenarnya sekuat ini. Mereka selalu berpikir bahwa selain menjadi seorang alkemis, Ningki hanyalah seorang douxi puncak. Namun, melihat kekuatan serangan Ningki, dia bahkan lebih menakutkan dari mereka. Jangan hanya berdiri di sana. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningki. Dia segera menggunakannya untuk memotong skeleton bandit yang menyerang ke arahnya menjadi dua bagian. Lalu, dia mengingatkan Zhanglong dan Xiaohu. Keduanya pulih dari keterkejutan mereka dan semangat mereka meningkat pesat. Dengan bantuan Ningki dari waktu ke waktu, bandit tengkorak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sepuluh atau lebih mayat tertinggal, semuanya telah dibunuh oleh Ningki. Pada saat itu, poin pengalaman Ningki telah melampaui satu juta. Kadang-kadang, akan ada pemberitahuan tentang munculnya paket hadiah perjudian, tetapi Ningki akan mengabaikannya untuk sementara waktu. Satu menit. Ningki diam-diam menghitung waktu dalam pikirannya. Dia meluangkan waktu untuk melihat pertarungan antara Limohu dan Tuobahan. Keduanya sama-sama serasi. Seni bela diri dan keterampilan bela diri Tuobahan berada pada tingkat yang lebih tinggi, yang cukup untuk menandingi Limohu, yang memiliki jenis doki yang berbeda. Dia hanya bisa bertahan selama lima menit. Oleh karena itu, Ningki harus menyelesaikan puncak Dadosi ini sesegera mungkin. Dengan delapan belas telapak tangan penakluk naga yang tak tertandingi dan pedang berharga pembunuh naga yang sangat tajam, Ningki seperti dewa perang. Dia bisa melukai serius setiap puncak Dadosi yang menyerangnya atau membacok mereka sampai mati dengan satu pukulan. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Senjata dohnya terlalu kuat. Teknik telapak tangan macam apa itu? Aku, seorang puncak bermartabat Dadosi, sebenarnya terluka para oleh satu telapak tangan. Wajah para bandit tengkorak yang tersembunyi di balik topeng mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan kepanikan. Tiga menit. Sisi lain memiliki sekitar enam puluh orang yang tersisa, dan Zhang Long serta Zhao Hu sudah terluka. Pada saat ini, bandit tengkorak tidak berani maju dengan gegabuh. Selusin dari mereka menyerang Limohu, sedangkan sisanya hanya mengepungnya. Tidak bagus, IQ mereka sudah online. Ningki punya firasat buruk tentang ini. Kami selamat. Zhang Long dan Zhao Hu saling memandang dan melihat kegembiraan dan kegembiraan di mata masing-masing. Jangan merayakannya terlalu dini. Ningki menghela nafas dan mengambil inisiatif untuk menyerang skeleton bandit. Namun, mereka segera mundur dan tidak berani melawan Ningki secara langsung. Ningki segera mengutuk, pengecut. Setelah itu, dia menyerang Limohu. Saat ini, Limohu sedang dikelilingi oleh lebih dari sepuluh puncak Dadosi. Dia berubah dari setara dengan Tuobahan menjadi dirugikan. Beberapa luka sudah muncul di tubuhnya. Jika bukan karena jarum perak pembekuan jiwa miliknya setara dengan sembilan kilat sinar dingin milik Tuobahan, Limohu pasti sudah mati. Dia pasti sudah penuh lubang sejak lama. Peri ular merah, biarkan saya membantu Anda. Aku akan menahan Tuobahan selagi kamu membunuh bawahannya. Ningki meraung dan menebas Tuobahan dengan pedang pembunuh naga. Limohu mengambil kesempatan itu dan melambaikan kocokan ekor kudanya. Jarum perak dengan Aesol Doki langsung menembus tenggorokan para skeleton bandit, membunuh mereka seketika. Kemudian, dia menggunakan kinggongnya dan bergegas menuju skeleton bandit lainnya. Ningki, saya tidak pernah berpikir bahwa Dado si puncak seperti Anda akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka untuk bertemu Raja Neraka. Tuobahan memandang Ningki dengan mata penuh amarah. Dia telah memimpin bandit tengkorak mengamuk di Dancing Sun County selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini seperti hari ini. Semua ini karena pria di depannya. Dia harus mencabik-cabiknya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Rasakanlah pedang pembunuh nagaku. Rasakan delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Pertahanan Ningki terungkap. Dia maju terus dengan semangat gigih dan menyerang Tuobahan dengan aura mengorbankan dirinya demi keadilan. Mati. Tuobahan mengelak dan menghindari pedang pembunuh naga milik Ningki. Namun, dia terkena delapan belas telapak naga yang menundukkan. Pada saat yang sama, dia dengan kejam meninju dada Ningki. Lalu, dia memandang Ningki dengan senyum dingin, menunggunya mati. Tidak ada Dado si yang bisa menerima pukulan darinya dan tidak mati. Bahkan puncak Dado si dengan jenis Doki yang berbeda tidak akan ada gunanya. Namun, hasilnya mengejutkan Tuobahan. Ningki tidak mati. Dia masih penuh energi dan terus menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Tuobahan mengerutkan kening lalu melambaikan tangannya. Sembilan kilatan dingin. Sembilan belati terbang-terbang menuju Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Ningki mengacungkan saliar naga, langsung memotong tiga di antaranya menjadi beberapa bagian, membuat tiga di antaranya terbang. Tiga sisanya langsung menembak ke tubuhnya, menembus tubuhnya, membawa serta tiga bunga darah yang indah. Minus dua ribu. Minus dua ribu. Minus dua ribu. Tiga belati terbang merenggut enam ribu kesehatan Ningki. Selain pukulan yang dia terima sebelumnya, kesehatan Ningki telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Namun, dengan senyuman di wajahnya, dia dengan santai mengeluarkan pil peremajaan kelas menengah tingkat bumi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kesehatannya langsung pulih sepenuhnya. Tiga luka di tubuhnya juga ditentukan oleh sistem untuk disembuhkan sepenuhnya. Bahkan jejaknya pun tidak terlihat. Pil, alkemis memang yang paling buruk untuk diajak main-main. Tuobahan terkejut. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Kalau tidak, bawahannya akan dibantai oleh wanita itu. Terlebih lagi, jika dia menyeretnya keluar terlalu lama, orang yang lewat akan mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, musuh-musuhnya akan mendengar berita itu dan datang mendekat. Dia takut hidupnya dalam bahaya. Dengan pemikiran itu, dia meraum dan mengambil enam belati terbang. Dia kemudian menembaknya ke arah Ningki. Pada saat yang sama, dia bergegas ke depan, ingin menghancurkan kepala Ningki dengan satu pukulan. Dengan cara ini, Ningki tidak akan bisa meminum pilnya. Namun, idenya indah, namun kenyataannya kejam. Meskipun dia bisa melukai Ningki lagi dan lagi, dia tidak bisa menghentikannya meminum pil dan berdiri lagi dan lagi. Ketika kesehatan Ningki terpukul untuk keempat kalinya, tidak ada lagi bandit tengkorak di sekitar Limohu. Saat ini, dia hanya punya waktu 10 detik lagi. Peri ular merah, datang dan bantu aku. Ningki meraum. Limohu menggunakan kinggongnya dan tiba di belakang Tuobahan dalam 2 detik. Telapak tangan ilahi 5 racun. Lapisan lampu hijau muncul di telapak tangannya, dan bau tidak sedap muncul. Tuobahan tidak bisa mengelak saat ini. Dia hanya bisa memukul Limohu dengan pukulan backhand. Jika Limohu tidak menghindar, telapak tangan ini akan mengenai jantungnya dan berakibat fatal. Apakah kamu benar-benar tidak akan menghindar? 56. Wajah Limohu langsung memucat. Dia kemudian berubah menjadi kabut ungu dan menghilang. Panggil Limohu sudah mati. Tuobahan terjatuh ke tanah dengan luka parah. Racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyerang organ-organ dalamnya. Kau membunuh dewa ular merah. Ningki sangat marah. Heh. Tuobahan tertawa dingin, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Jika kamu melepaskanku, aku berjanji ayahku tidak akan memburumu. Dia melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Karena kamu mengetahui identitasku yang sebenarnya, kamu seharusnya tahu betapa kuatnya ayahku. Bahkan jika kamu seorang alkemis, balai seratus ramuan tidak dapat melindungimu. Apakah kamu pikir mereka dapat mengirimkan Raja Pejuang di sisimu setiap hari? Ningki mendengar ini dan tertawa, saya tidak peduli jika ada satu lagi Raja Pejuang. Saya akan membunuh mereka semua. Pergi ke neraka. Dia menebas leher Tuobahan. Meridian Tuobahan diserang oleh lima racun dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan pedang pembunuh naga jatuh ke lehernya. Namun, pada saat ini, Ki Ungu melesat dan mengenai pedang pembunuh naga milik Ningki. Kekuatan besar itu mematahkan tangan Ningki, dan pedang pembunuh naga terbang keluar. Siapa? Ada dua sosok berdiri di langit. Ketika mereka mendarat, Ningki memandang salah satu dari mereka dengan terkejut. Zantai Kingsuan. Mengapa kamu di sini? Apa artinya ini? Zantai Kingsuan juga sedikit terkejut. Tuan Ning. Itu kamu. Dia kemudian melihat mayat-mayat di tanah dan Tuobahan yang terluka parah. Kejutan melintas di matanya. Di sampingnya berdiri seorang pemuda setinggi sembilan kaki. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang, dan rambut hitam sepanjang pinggangnya. Dia tampak berusia tiga puluhan, tetapi aura yang dia pancarkan membuat Ningki merasa tertekan. Sekte kabut hijau, Liu Suifeng. Kelas, Raja Pejuang Bintang 1. Seni bela diri, metode budidaya mental utara gelap tingkat rendah bumi. Seni bela diri, rok tingkat rendah bumi menelan matahari. Oin kesehatan, 13 ribu. Ketika Liu Suifeng melihat mereka berdua saling kenal, dia mengerutkan kening. Kemudian dia berkata kepada Ningki, Karena kamu mengenal suster muda Kingsuan, kamu harus pergi dulu. Kami sudah lama mencari pencuri tengkorak. Biarkan suster muda membawa kepalanya ke sekte untuk menyerahkan misi. Kami akan melakukannya tidak mengambil satu senpun imbalan dari pemerintah. Anda bisa mendapatkan semuanya. Zantai Kingsuan tersenyum, menurut pendapatnya, Ningki akan setuju. Tanpa diduga, Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Jika itu orang lain, aku akan menyerah. Namun, pemimpin skeleton bandit itu sangat penting bagiku. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri dan kemudian menyerahkan kepalanya kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, maafkan aku karena tidak mematuhinya. Zantai Kingsuan sedikit mengernyit. Jejak rasa jijik muncul di mata Liu Suifeng. Menurutnya, Ningki hanya ingin menawar, tapi siapa dia? Sebagai doang bintang satu dan murid paling berbakat dari sekte kabut hijau, bagaimana dia bisa diancam oleh orang lain? Oleh karena itu, Liu Suifeng dengan dingin membuka mulutnya dan berkata, Jika kamu tidak pergi, saya akan memukulmu sampai kamu pergi. Saat Tuobahan melihat ini, secerca harapan muncul di matanya. Ya, mari kita tarik keluar seperti ini. Jika kita menundanya lebih lama lagi, mungkin ayahnya akan mengetahui kabar tersebut dan datang untuk menyelamatkan kita. Di sisi lain, Zhang Long dan Zhao Hu berlari ke belakang Ningki dan memandang Liu Suifeng dan Zantai Kingsuan dengan waspada. Pukul aku sampai aku pergi. Kalian berdua adalah murid dari sekte kabut hijau. Anda tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, bukan? Akulah yang melenyapkan semua bandit tengkorak dan melukainya dengan parah. Bagaimana ini bisa menjadi giliran Anda? Ningki sangat marah hingga dia tertawa. Dia kemudian melihat ke arah Zhang Teh Kingsuan, Nona Kingsuan, saya dapat melihat bahwa Anda bukanlah orang yang tidak masuk akal. Mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu yang adil? Zhang Teh Kingsuan membuka mulutnya sedikit. Dia kemudian memikirkan hadiah misi di sekte tersebut dan segera menutup mulutnya. Dia menoleh sedikit dan tidak menatap Ningki secara langsung. Namun, niatnya sudah jelas. Dia bertekad untuk mengambil kepala Tuobahan. Ningki mengungkapkan senyuman mengejek. Saat berikutnya, dia memukulkan telapak tangannya ke arah Tuobahan. Ini adalah misi kemajuannya. Dia harus menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Huff! Liu Suifeng mendengus dingin dan muncul di depan Ningki dalam sekejap. Dia memukul dada Ningki dengan telapak tangannya dan Ningki terlempar sejauh puluhan meter. Dia mendarat dengan keras di tanah dan berguling belasan kali. Kesehatannya yang penuh, langsung terkuras. Pihak lain tidak ingin memukulinya sampai dia pergi. Mereka ingin membunuhnya. Ini terlalu melanggar hukum. Ningki merasa bahwa dia sangat tidak masuk akal, tetapi dia bertemu dengan seorang pria yang bahkan lebih sombong darinya. Tuan Ning, Zhang Long dan Zhao Hu terkejut dan berlari menuju Ningki. Pada saat ini, Ningki sudah berdiri dengan gemetar dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Hmm. Melihat Ningki belum mati, mata Liu Suifeng bersinar karena terkejut. Dia kemudian berkata kepada Zantai Kingsuan, saudari junior, potong kepalanya dan kembali ke sekte untuk menyerahkan misi. Hmm. Zantai Kingsuan menganggup dan muncul di depan Tuobahan pada saat berikutnya. Ada pedang panjang di tangannya dan energi pertarungan heterogen berwarna hijau meledak seketika. Jangan bunuh aku. Wajah Tuobahan di balik topeng menunjukkan sedikit kengerian. Gedebuk. Kepalanya jatuh dari bahunya dan berguling sejauh satu meter. Topeng itu jatuh ke samping, memperlihatkan wajahnya yang enggan. Mungkin dia tidak menyangka bahwa misi yang sangat sederhana di matanya ini akan mengorbankan nyawanya. Ningki menatap kosong ke kepala Tuobahan. Pemberitahuan sistem berbunyi, misi kemajuan Tuan Rumah telah gagal. Kesulitan misi kemajuan berikutnya telah ditingkatkan satu tingkat. Tuan Rumah, silakan pergi ke Gua Naga Angin yang berjarak 3.000 mil dari sini dalam waktu 3 bulan dan bunuh binatang iblis kelas bos peringkat 4, Naga Bersayap Angin Ilusi, yang telah ada di sana selama bertahun-tahun dan telah memakan banyak orang. Setelah waktu misi habis, jika misi tidak selesai, kesulitannya akan ditingkatkan lagi. Sialan. Sialan. Ningki meraung marah dan menatap Liu Suifeng dengan mata penuh niat membunuh. Mengapa? Kamu ingin membunuhku? Liu Suifeng mengungkapkan senyuman mengejek, Anda dipersilakan menemukan saya di Sekte Kabut Hijau kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik Zante Kingsuan dan terbang menjauh. Ningki melihat punggung Liu Suifeng dan meraung, cuci lehermu dan tunggu aku di Sekte Kabut Hijau. Kemajuan transformasi Little Purple hanya sebesar 8 persen. Kalau tidak, bagaimana Liu Suifeng bisa begitu sombong? Tuan Ning, Sekte Kabut Hijau adalah Sekte yang lebih kuat dari Kekaisaran Kintang kita. Zhaohu berkata dengan suara rendah. Ningki mencibir dan menatapnya, Kenapa? Anda tidak percaya bahwa saya bisa mengambil nyawanya. Ikuti saya dengan baik dan Anda akan melihatnya suatu hari nanti. Zhaohu tertawa canggung. Zhang Long dengan cepat berkata, Sebenarnya, akhir cerita ini tidak buruk. Banyak orang kehilangan nyawa ketika mereka bertemu dengan bandit tengkorak. Tidakkah kamu lihat aku memanggil namanya? Aku sengaja memasang jebakan untuk membunuh Tuobahan. Dibunuh oleh Bajingan, aku sangat marah. Ningki, yang selalu tenang dan tenang di depan mereka berdua, Mengumpat dengan kesal hari ini. Namun, keduanya tidak menganggap ada yang salah dengan hal itu. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa Ningki lebih mudah didekati seperti ini, Terutama Zhaohu. Saat dia mendengarkan rangkaian kutukan klasik Ningki, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melafalkannya dalam hati. Ayo pergi. Ningki melepaskan kuda putih kecil itu dari ruang hewan peliharaan iblis Dan menungganginya. 57. Secara kebetulan, ada dua ekor kuda di dalam gerbong tersebut. Keduanya masing-masing menunggangi satu kuda dan mengikuti Ningki menuju Gua Naga Angin. Zhaohu bingung, Tuan Ning, itu adalah arah menuju ibu kota. Ningki, jangan pergi ke ibu kota, pergilah ke Gua Naga Angin. Apa, Gua Naga Angin? Zhanglong terkejut, dan dia mengingatkan, Gua Naga Angin memiliki binatang siluman peringkat 4, Naga bersayap angin ilusi. Meskipun ia bukan naga sungguhan, ia adalah binatang siluman setengah naga yang lahir dari seekor naga dan angin ilahi. Kelelawar, Naga bersayap angin ilusi ini tidak hanya pandai dalam teknik ilusi, tetapi juga sangat haus darah. Orang yang mendekati wilayahnya akan tersedot abis esensi darahnya. Setiap tahun, kota-kota terdekat menawarkan sejumlah besar ternak sebagai upeti untuk memastikan bahwa naga bersayap angin ilusi tidak membunuh sesuka hati. Aku tahu. Ningki mengangguk. Kemudian dia melanjutkan, sekarang kita akan membunuh naga bersayap angin ilusi ini, demi rakyat, dan memberi mereka langit cerah. Apa? Zhang Long dan Zhao Hu terkejut. Setelah membunuh perampok tengkorak, dia menjadi musuh Raja Dou dari Sekte Kabut Hijau, dan sekarang dia akan membunuh naga bersayap angin ilusi. Ini adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari Skeleton Robbers. Mereka merasa tidak bisa mengikuti pemikiran Ningki. Apakah kamu takut? Jika Anda takut, Anda boleh pergi. Saya tidak menyalahkan Anda. Ningki tersenyum. Zhao Hu berseru, Saya tidak takut pada perampok tengkorak. Mengapa saya harus takut pada binatang buas? Tuan Ning, jangan khawatir. Karena kami mengikuti Anda, kami akan mengikuti Anda sampai akhir. Zhang Long perlahan mengangguk. Melihat mereka berdua seperti ini, wajah Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat ini, dia mulai memeriksa paket hadiah taruhan yang diberikan oleh kelompok bandit tengkorak kepadanya. Ningki telah membunuh total 33 bandit tengkorak dengan kekuatan puncak Dado Si. Ini setara dengan 33 peringkat 3 bos demonic bis. Kemungkinan jatuhnya paket hadiah taruhan adalah 3 hingga 4 kali lebih tinggi dari biasanya. Oleh karena itu, sistemnya menyimpan total 10 tas hadiah perjudian. Ningki membuka 10 tas hadiah perjudian berturut-turut. Di antaranya, 3 orang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan 7 lainnya mendapat sesuatu. Itu adalah, senjata Dado berperingkat mistik rendah, pedang naga tersembunyi harimau berjongkok, senjata Dado berperingkat mistik rendah, armor ulat sutra surgawi, senjata Dado berperingkat mistik rendah, batang api bumi, dan 4 botol pil pengumpul ki kelas atas tingkat kuning. Setiap botol berisi 12 pil, sehingga totalnya 48 pil. Di antara mereka, armor ulat sutra surgawi meningkatkan HP-nya sebesar 250. Ningki akhirnya bisa menukar armor kulit beruang kekuatan tingkat kuning atas. Dengan tambahan 150 HP, HP Ningki mencapai 12.500, lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah mengganti armor kulit beruang kekuatan, Ningki melirik Zhang Long dan Zhao Hu dan berkata, saya memiliki senjata Dado tingkat huang atas yang bertahan, siapa yang menginginkannya? Ah, berikan pada Zhang Long, kulitku tebal dan aku bisa menerima pukulan. Zhao Hu tertegun sejenak sebelum dia berseru kaget. Senjata Dado defensif berbeda dari senjata Dado ofensif. Karena keterbatasan bahan dan metode pemurnian, jarang muncul di pasaran. Bahkan jika seseorang menukar senjata Dado ofensif peringkat mistik dengan senjata Dado defensif peringkat kuning, hal itu tidak jarang terjadi. Ningki dengan santai melemparkan armor kulit beruang kekuatan ke Zhang Long. Karena sistem membuat armor kulit beruang kekuatan sesuai dengan ukuran tubuh Ningki, dan ukuran tubuh Zhang Long mirip dengan Ningki, itu cukup pas. Dia segera merobek bajunya dan mengenakan strength bear letter armor. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Terima kasih, Grandmaster Ning. Zhang Long, kamu menggunakan pedang. Zhao Hu, kamu menggunakan tongkat. Kebetulan aku mempunyai dua senjata Dado dengan peringkat mistik bawah yang lebih cocok untukmu. Kalian beruntung. Ningki dengan santai melambaikan tangannya. Zhang Long dan Zhao Hu hanya melihat kekaburan sebelum mereka melihat pedang dan tongkat terbang ke arah mereka. Setelah mereka menangkapnya, keduanya sangat gembira dan tidak tega berpisah dengan mereka. Mereka menggunakan pisau dan batang tingkat kuning. Sekarang mereka telah mendapatkan dua senjata Dado peringkat mistik bawah, bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira. Bilahnya panjangnya empat kaki, dan tongkatnya panjangnya sembilan kaki. Di mana Grandmaster Ning menyembunyikan hal sebesar itu. Mengapa mereka tidak menemukannya sebelumnya? Keduanya sangat bingung, tapi mereka juga mengagumi metode Ningki. Mari kita uji kekuatan mereka. Ningki tertawa. Zhang Long berteriak dan melompat dari punggung kudanya. Dengan tebasan pedangnya, Doki Merah Tua miliknya melewati pedang naga tersembunyi harimau berjongkok dan berubah menjadi naga besar dan harimau ganas, melolong saat mereka menerkam ke depan. Ledakan. Sebuah batu besar di pinggir jalan hancur menjadi debu. Pisau bagus. Wajah Zhang Long menunjukkan sedikit kejutan. Dia hanya menggunakan 30% Doki-nya, tapi dia telah menciptakan kekuatan yang biasanya membutuhkan 50% Doki-nya. Keinginan Zhao Hu untuk pamer lebih kuat dari keinginan Zhang Long. Melihat ada pohon besar di depannya, dia tertawa dan terbang ke depan pohon itu. Dia menggunakan teknik batang untuk menabrak pohon yang tidak bersalah. Groundfire Road miliknya langsung mengeluarkan bola Earthfire Merah. Dalam beberapa saat, batang api bumi telah menyulut pohon itu. Setelah belasan napas, ia terbakar menjadi abu. Kekuatan api bumi ini terlalu mengerikan. Hampir menjadi api devian. Zhang Long tercengang. Zhao Hu juga tidak mengira Groundfire Road akan sekuat itu. Ningki tertawa dan berkata, itu hanya serangan balik alami. Api bumi melawan kayu. Jika kamu membiarkannya menghantam batu, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari pedang naga tersembunyi harimau berjongkok milikmu. Jadi pedang ini disebut pedang naga tersembunyi harimau berjongkok. Ketika Zhang Long mendengar nama ini, dia semakin menyukainya. Bukankah dia dan Zhao Hu adalah seekor naga dan harimau? Mereka terlalu cocok. Memikirkan hal ini, Zhang Long ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Ningki. Ningki melambaikan tangannya dengan nada meremehkan, kamu pandai dalam segala hal kecuali bertele-tele. Belajarlah dari Zhao Hu. Iya, Zhang Long tertawa datar. Setelah itu, Ningki memberi mereka kejutan besar. Ini adalah dua botol pil pengumpul ki kelas atas kuning. Masing-masing dari kalian mengambil satu botol. Bahkan jika kalian tidak bisa menjadi douling, kalian masih bisa maju ke puncak dadosi. Ningki melemparkan sebotol pil ke mereka masing-masing. Satu pil pengumpul ki kelas atas kuning dapat memberi Ningki 2 ribu poin pengalaman. Memang tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Memakan 48 pil akan memberinya lebih dari 100 ribu poin pengalaman. Namun, Ningki tidak menggunakan poin pengalaman dan 100 ribu poin pengalaman tidak memiliki kegunaan yang berarti. Oleh karena itu, dia mengeluarkan dua botol pil dan memberikannya kepada Zhang Long dan Zhao Hu. Dia ingin mengasuh mereka dan melihat apakah mereka bisa menjadi douling. Kalau tidak, puncak dadosi akan baik-baik saja. Setidaknya mereka bisa membantu ketika membunuh naga bersayap angin ilusi. Pil pengumpul ki kelas atas kuning, kuning. Zhang Long dan Zhao Hu tidak bisa berkata-kata karena kejutan yang menyenangkan ini. Mereka membuka sumbatnya dan menghirupnya. Aroma yang memikat segera tercium. Wewangian ini memang ki-gathering pil. Melihat intensitas wewangiannya, tidak diragukan lagi itu adalah kelas atas kuning. Zhang Long dan Zhao Hu berterima kasih kepada Grandmaster Ning. Keduanya begitu bersemangat hingga mereka berlutut dan memberi penghormatan. Ini adalah pil pengumpul ki kelas atas kuning. Seperti pil pembangkit semangat, itu adalah barang yang tak ternilai harganya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua beli. Untuk bisa mendapatkan pil pengumpul ki seperti itu, biasanya dia adalah putra dari keluarga kaya. Atau anak pejabat pemerintah. Bagaimana mungkin giliran dua penggarap longgar? 58. Tuan Ning, bahkan ayahku tidak memperlakukanku sebaik ini saat itu. Mata Zhao Hu memerah. Ayo bangun, aku tidak punya anak laki-laki setua kamu. Ning Ki memutar matanya ke arahnya dan menghentikannya untuk melanjutkan, sehingga dia tidak merinding. Kalian makan dengan cepat dan menerobos. Ketika saatnya tiba, kalian akan memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh naga bersayap angin ilusi. Kata Ning Ki. Keduanya menganggup dan segera mengeluarkan pil dan menelannya. Setengah bulan kemudian, Zhang Long dan Zhao Hu telah maju dari grid douxi bintang 9 ke puncak grid douxi. Namun, untuk maju ke Dou Ling, mereka tidak hanya perlu mengumpulkan douxi, mereka juga harus memiliki pemahaman yang cukup. Gua naga angin ada di depan. 100 mil di depan mereka bertiga, ada puncak gunung yang mengjulang tinggi. Di tengah jalan mendaki gunung, pintu masuk gua yang gelap gulita muncul di depan semua orang. Ning Ki bahkan bisa melihat tumpukan tulang putih di pintu masuk gua, tapi dia tidak tahu apakah itu milik binatang iblis atau manusia. Selain mereka bertiga, ada kelompok lain yang bersembunyi di dekatnya, dan setidaknya ada satu dou Ling di antara mereka. Tampaknya mereka memiliki tujuan yang sama dengan Ning Ki, untuk membunuh naga bersayap angin ilusi. Kali ini, aku tidak boleh gagal lagi. Jika aku dibunuh oleh orang lain, sistem mungkin mengatur agar aku membunuh naga asli dalam misi kemajuan berikutnya. Ketika ungu kecil menyelesaikan transformasinya, sistem mungkin akan meminta Ning Ki untuk membunuh naga raksasa tingkat 6 jika itu dimasukkan dalam perhitungannya. Tuan Ning, mengapa kita tidak mencari beberapa kelompok untuk bergabung? Dengan cara ini, kita dapat bekerja sama dan memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh naga bersayap angin ilusi. Zhang Long menyarankan. Ning Ki menggelengkan kepalanya, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Saat ini, beberapa kelompok dou Ling telah mendekat dalam jarak 50 mil dari gua naga angin. Tiba-tiba, auman naga terdengar dari pintu masuk gua yang gelap. Seekor binatang iblis berwarna coklat, jelek, seperti kelelawar yang tampak seperti kombinasi kelelawar dan naga raksasa tiba-tiba bergegas ke pintu masuk gua. Ia menggunakan cakar di sayapnya untuk meraih tepi pintu masuk gua. Ia merentangkan tubuhnya dan melihat sekeliling dengan tajam seolah sedang mencari sesuatu. Kelompok dou Ling sangat ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Naga bersayap angin ilusi mengeluarkan raungan marah saat ia melompat dan mengepakkan sayapnya ke arah dou Ling. Dou Ling dengan cepat berbalik dan bersembunyi di hutan, bersiap menggunakan medan untuk menahan naga bersayap angin ilusi. Segera setelah itu, dou Ling merangkak ke dalam gua naga bersayap angin ilusi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ningki dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedang memegang bunga yang sangat indah di tangannya. Itu jelas bukan pacaran dengan naga bersayap angin ilusi. Mungkinkah itu bunga racun? Perangkap? Ningki. Siapa ini? Zhang Long dan Zhao Hu tiba-tiba berbalik dan menatap pendatang baru itu. Tanpa sadar, empat orang muncul di belakang mereka. Ada tiga pria dan satu wanita. Wanita itu tidak terlihat terlalu tua dan berpenampilan cantik. Namun, ada bekas luka di lehernya yang merusak penampilannya. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di mata Ningki. Tiga lelaki lainnya adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan dan dua lelaki paru baya berusia tiga puluhan dan empat puluhan. Selain lelaki tua yang merupakan Dou Ling bintang satu, dua lelaki lainnya adalah Dado Si bintang delapan dan Dado Si bintang tujuh. Di sisi lain, gadis itu berada di puncak level Dado Si seperti Zhang Long dan Zhao Hu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya melihat kalian bertiga baru saja tiba dan seharusnya tidak memiliki tim untuk diajak bekerja sama. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Ketika saatnya tiba untuk membunuh naga bersayap angin ilusi, kami bisa saling menjaga dan mendapat manfaat. Ningki tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda? Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya Han Tianqi. Ketiganya adalah keponakan saya, Han Su, Han Tai dan cucu perempuan saya, Han Wei Wei. Bintang delapan Dado Si menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya Han Tai. Bintang tujuh Dado Si menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya Han Su. Gadis itu tersenyum dan berkata, Han Wei Wei, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Ningki tersenyum dan berkata, saya Ningki dan keduanya adalah Zhang Long dan Zhao Hu. Karena kakek Han tidak keberatan, mari kita bekerja sama. Bagus, dengan kalian bertiga bergabung dengan kami, kami bisa saling mengandalkan di gua naga angin. Han Tianqi tertawa dan berkata, Ningki bertanya, kakek Han, apa maksud dari tindakan kelompok Dou Ling ini? Han Tianqi berkata, mereka adalah anak-anak dari berbagai klan besar di daerah ini. Kerabat mereka telah mati di mulut naga bersayap angin ilusi ini. Oleh karena itu, mereka telah bergabung untuk membunuh naga bersayap angin ilusi. Sudah tiga tahun, dunia luar menyebut mereka, tim pembunuh naga. Apa yang kamu lihat tadi adalah pemimpin tim pembunuh naga. Dia secara pribadi mengirim, bunga mus, ke dalam gua naga bersayap angin ilusi. Jika angin ilusi naga bersayap mencium aroma bunga mus, ilusinya tidak akan berfungsi. Pada saat itu, peluang membunuhnya akan meningkat satu tingkat lagi. Jadi begitu. Ningki mengangguk. Pada saat ini, naga bersayap angin ilusi tidak menangkap manusia yang memprovokasinya dan terbang kembali ke gua naga angin dengan frustrasi. Agar bunga mus bisa bekerja, perlu sehari semalam. Kami tunggu di sini. Kata hantian ki. Weiwei, kamu di sini. Beberapa pemuda berjalan mendekat, salah satu dari mereka memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini tingginya sekitar tujuh kaki, dengan wajah putih dan bibir merah. Dia sangat tampan dan merupakan dadosi bintang tiga. Pada usia ini, dengan tingkat kultivasi ini, bakatnya tidak buruk. Ningian adalah putra dari juara markis dan kira-kira seusia dengannya, tetapi hanya seorang bintang satu dadosi. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada alasan mengapa kediaman champion markis menurun. Generasi muda tidak bisa mengimbangi kecepatan klan lainnya. Han Weiwei sepertinya membenci orang ini dan dengan dingin menjawab dengan N. Mata Hansu dan Han Tai menunjukkan rasa jijik yang tidak terselubung. Melihat ketidakpedulian Han Weiwei, wajah Yusiji langsung berubah jelek. Ketika matanya menyapu Ningki dan dua lainnya, matanya menjadi dingin, ketiganya. Ningki mengabaikannya, jadi Zhang Long dan Zhao Hu tentu saja mengabaikannya. Tuan muda saya menanyakan sebuah pertanyaan, apakah Anda mendengarnya? Teriak seorang pengikut parubaya di belakang Yusiji. Kultivasi orang ini berada di sekitar dadosi bintang delapan, dan budidaya tiga pengikut lainnya berada di antara delapan dan sembilan bintang. Zhao Hu segera memelototinya, menurut Tuan mudamu, siapa dia? Grandmaster Ning dapat berbicara dengan siapapun yang dia inginkan. Pergilah, jika tidak jangan salahkan saya karena tidak sopan. Zhang Long terdiam, tapi dia mengambil langkah maju. Aura dua puncak dadosi langsung menghantam Yusiji dan yang lainnya. Anda, kamu Siji sangat marah. Saat ini, hantian ki tersenyum dan berdiri di tengah, menekan aura kedua sisi. Dia kemudian berbicara kepada Yusiji, keponakanmu, jangan terlalu marah. Ketiganya adalah temanku. Yusiji tertawa terbahak-bahak, karena kamu adalah teman kakek Han, kamu juga adalah temanku. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Ningki tersenyum. 59. Of, Han Weiwei tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pantas mengetahuinya. Hahaha. Yusiji tertawa karena marah. Tidak disangka ada orang-orang di gua naga angin yang aku, Yusiji, tidak pantas untuk mengetahuinya. Benar-benar sebuah lelucon. Aku melihat bahwa keduanya adalah dadosi puncak dan seharusnya berada di sini untuk membunuh naga bersayap angin ilusi. Bagaimana denganmu? Kamu hanya seorang dosi? Kenapa kamu ada di sini? Zhao Hu sangat marah dan hendak menyerang ketika Zhang Long menghentikannya dan dengan dingin berkata kepada Yusiji, Pergilah. Kalau tidak, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Baik, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Yusiji tertawa dingin. Keempat pengawalnya melangkah maju dan melindunginya di belakang mereka. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, Hantian Ki tertawa getir. Jika kamu bertarung di sini, kamu akan ditemukan oleh naga bersayap angin ilusi. Jika saatnya tiba, lupakan saja, bahkan tim pembunuh naga tidak akan melepaskanmu karena merusak rencana mereka. Ketakutan melintas di mata Yusiji ketika dia mengucapkan kata, tim pembunuh naga. Jika bukan karena naga bersayap angin ilusi, Ning Ki pasti sudah lama meminta Zhang Long dan Zhao Hu untuk memukuli orang ini. Namun, untuk misi kemajuan, dia hanya bisa bertahan. Dia menatap keduanya, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh ikut campur. Kakek Han, aku juga akan bergabung denganmu. Ketika saatnya tiba, ketika tim pembunuh naga mengambil tindakan, kita akan mendapat manfaat darinya. Katamu Siji Han Weiwei berulang kali menatap Han Tianqi beberapa kali, menunjukkan bahwa dia tidak boleh setuju. Namun, Han Tianqi memikirkan gambaran besarnya dan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tidak apa-apa. Lima dadosi juga akan sangat membantu. Kakek Han Weiwei berkata dengan tidak senang. Han Tianqi meliriknya dan mengabaikannya, membiarkannya merajuk di satu sisi. Setelah Han Tianqi setuju untuk mengizinkannya bergabung dengan tim, Yusiji terus berusaha menyenangkan Han Weiwei. Han Weiwei, sebaliknya, hanya menanggapinya dengan beberapa kata. Ningqi duduk bersila, matanya menatap gua naga angin, tidak pernah meninggalkannya. Tim di sekitar juga memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak membuat keributan. Semua orang menunggu hari esok, menunggu efek bunga mus mulai berlaku. Pada saat itu, di bawah kepemimpinan tim pembunuh naga, mereka akan memancing naga bersayap angin ilusi dan membunuhnya. Jika dia bisa dengan santai mendapatkan sebagian kecil dari tubuh naga bersayap angin ilusi, seperti tulang dan kulitnya, semuanya akan menjadi bahan pemurnian yang sangat baik. Khususnya kulit naga bersayap angin ilusi, dapat digunakan untuk menyempurnakan alat dou pertahanan. Selain itu, ada hal mematikan lainnya yang menarik perhatian mereka. Inilah harta karun yang disimpan oleh naga bersayap angin ilusi selama bertahun-tahun. Seperti naga besar, ia memiliki kebiasaan mengumpulkan barang. Kemungkinan besar senjata dou yang ditinggalkan oleh dou ling dan da dou si yang dibunuhnya semuanya tersembunyi jauh di dalam gua naga angin. Weiwei, setelah kita membunuh naga bersayap angin ilusi kali ini, aku akan menggunakan kulitnya untuk membuatkan pelindung kulit untukmu. Kamu si ji tersenyum. Han Weiwei tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia menjawab, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada tuan muda anda sebelumnya. Kita sudah saling kenal begitu lama, kenapa kamu masih bersikap sopan padaku? Panggil saja aku si jiye. Kamu si ji tersenyum. Zauhu mencibir dengan dingin, tidak tahu malu. Apa katamu? Yu si ji tiba-tiba menoleh dan menatap Zauhu dengan dingin. Zauhu menguap dan dengan ragu berkata, ah, apa yang baru saja aku katakan? Mungkin aku sedang berbicara dalam tidurku. He he, tidur sambil ngobrol. Yu si ji tertawa terbahak-bahak dan berkata dalam hatinya, ketiga orang ini terlalu menyebalkan. Aku harus mencari kesempatan untuk menghabisi mereka, baru setelah itu aku bisa menyelesaikan kebencian di hatiku. Memikirkan hal ini, mata Yu si ji sedikit menyipit. Ketika keempat pengikutnya melihat ungkapan ini, mereka tahu bahwa ada orang lain yang akan menderita. Keesokan harinya, raungan marah tiba-tiba datang dari gua naga angin. Seharusnya naga bersayap angin ilusi menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk menciptakan ilusi. Ia bergegas keluar dari gua naga angin, matanya yang tajam menyapu sekeliling. Menembak, bunuh naga jahat ini. Menyusul raungan marah, tim pembunuh naga, yang dibentuk oleh selusin douling, menarik busur besar di tangan mereka. Satu persatu, busur dan anak panah yang kuat melesat ke arah naga bersayap angin ilusi seperti kilat. Ini adalah busur pembunuh naga, kekuatan menariknya sepenuhnya setara dengan serangan kekuatan penuh douling bintang 9. Han Tianqi berkata dengan penuh semangat. Hantai dan Hansu memandangi busur pembunuh naga, mata mereka menunjukkan ekspresi iri. Pada saat ini, naga bersayap angin ilusi menyadari bahwa ia sedang disergap. Reaksinya sangat cepat dan ingin bersembunyi di gua naga angin. Namun, kecepatan busur dan anak panahnya malah lebih cepat dan menghalangi pergerakannya. Dengan bunyi, pop, salah satu sayapnya tertusuk busur dan anak panah. Ia segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Saat hendak mendarat dengan keras di tanah, angin kencang menyerang, mengangkatnya sekali lagi ke udara. Ini adalah kemampuan lain dari naga bersayap angin ilusi. Ia dapat mengendalikan angin doki. Semuanya, lanjutkan syuting, tembak jatuh. Pemimpin tim pembunuh naga berteriak dan sekali lagi menarik busur pembunuh naga sepenuhnya. Satu demi satu, busur dan anak panah melesat ke arah naga bersayap angin ilusi dengan suara yang menusuk. Saat ini, yang lain sudah mengeluarkan busur dan anak panah yang telah mereka persiapkan. Dalam sekejap, naga bersayap angin ilusi dikelilingi oleh hujan anak panah. Mengaum. Ia mengepakkan sayapnya dan banyak anak panah yang langsung dipantulkan oleh angin doki yang dikendalikannya. Segera, beberapa jeritan menyedihkan terdengar dari tanah. Beberapa dadosi ceroboh dan dipaku ke tanah oleh anak panah mereka sendiri. Kalian sekelompok semut terkutuk. Itu bukanlah naga ortodoks, jadi suara manusia yang dikeluarkannya sangat aneh. Namun, semua orang secara kasar bisa memahaminya. Naga bersayap angin ilusi, kamu penuh dengan kejahatan. Hari ini adalah hari kematianmu. Sebagai anggota ras setengah naga, apakah Anda berani turun dan bertarung langsung dengan kami? Pemimpin tim pembunuh naga memprovokasi. Berengsek. Naga bersayap angin ilusi telah mengumpulkan perut yang penuh amarah. Di bawah provokasi pihak lain, tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi angin puting beliung tebal yang langsung menyapu ke arah tanah. Angin topan. Ah. Beberapa dadosi tidak bisa mengelak tepat waktu dan tersedot ke dalamnya. Mereka hanya punya waktu untuk menjerit menyedihkan. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah menjadi tumpukan daging dan tulang. Menghindari. Itu tidak akan bertahan lama. Tim pembunuh naga menjadi pemimpin dari orang-orang yang hadir. Di bawah komando mereka, korban jiwa dikurangi seminimal mungkin. Melihat tornado datang ke arahnya, hantian kim raung, cepat. Menghindar dengan cepat. Ningki dan dua lainnya tidak membutuhkan pengingatnya dan sudah berlari ke samping. Mata Yusiji tiba-tiba menoleh. Dia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke pergelangan kaki Ningki. Setelah itu, dia memimpin pengikutnya menjauh dari tornado tanpa menoleh ke belakang. Batu itu mengenai pergelangan kaki Ningki, menyebabkan dia kehilangan 200 poin kesehatan. Jika Ningki hanyalah seorang dosi biasa, apalagi berlari, bahkan berjalan pun akan menjadi masalah. Tunggu, aku akan memberimu pelajaran. Ningki dengan dingin meliriknya. 60. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan tim pembunuh naga, semua orang dengan liar menyerang naga bersayap ilusi. Dari waktu ke waktu, mereka akan menembakkan anak panah, menyebabkan naga bersayap ilusi melolong keras. Hantian ki dan yang lainnya juga mulai bergerak. Zhang Long dan Zhao Hu mengikuti di belakang Ningki. Tugas mereka adalah melindungi Ningki, sehingga mereka tidak akan gegabuh menyerang naga bersayap angin ilusi. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menempatkan Ningki dalam situasi berbahaya. Kekuatan bertarung naga bersayap angin ilusi sangat kuat. Meskipun ada banyak luka di tubuhnya, tubuhnya yang besar dan kekuatan bawaannya yang menakutkan membuat Dou Ling biasa sulit bertahan. Ini adalah naga bersayap angin ilusi yang telah dilemahkan dua kali, tapi masih sangat kuat. Cek-cek, memang benar garis keturunan naga raksasa. Ningki menyaksikan 100 ribu HP pada kepala naga pantom Winduing secara bertahap dihilangkan, wajahnya menunjukkan senyuman bahagia. Dou Ling bintang 8 terkuat di Dragon Slying Party hanya mampu mengurangi HP ilusion Wind Winged Dragon sebanyak 300 poin. Dari sini, orang bisa melihat seberapa tinggi pertahanan meraju Wind Winged Dragon. Adapun Ningki, dia yakin bahwa dia dapat memberikan kerusakan tertinggi dalam satu pukulan, setidaknya 8 ribu poin atau lebih. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bisa mencuri gunturnya, dan dia secara alami akan mampu menyelesaikan misi kemajuan. Di sisi lain, Yusiji mengikuti di samping Han Weiwei. Dia melirik Ningki dan menunjukkan senyuman mengejek. Weiwei, lihat pria itu. Dia bahkan tidak berani mendekat. Pada saat ini, ekor naga bersayap angin ilusi menghantam keras ke arah Han Weiwei. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Ledakan, sebuah selokan panjang tertinggal di tanah. Han Weiwei melirik Ningki, matanya memancarkan sedikit rasa jijik, tapi dia tidak menanggapi kata-kata Yusiji. Sebaliknya, dia menatap naga bersayap ilusi, mencari kesempatan untuk meninggalkan bekas di atasnya. Siu, anak panah lain menembus sayap naga bersayap ilusi. Butir-butir darah seukuran kepalan tangan menetes ke bawah. Sifat ganas naga bersayap angin ilusi sepertinya telah terstimulasi. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat. Dou Ling yang berada di dekatnya semuanya terluka parah dan terbang keluar. Mereka yang kurang beruntung langsung digigit dan dihisap hingga kering. Lebih dari setengah dari ratusan Dou Ling dan Dou Xi yang berkumpul di gua naga angin telah mati. Bahkan pasukan pembunuh naga menyuruh seseorang mati di mulut naga bersayap angin ilusi. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, itu hanya bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Naga bersayap angin ilusi merasa jika terus bertarung, nyawanya akan dalam bahaya, jadi ia memelototi kelompok semut dengan kebencian, dan tiba-tiba angin puyuh muncul di tubuhnya. Sialan, jika bukan karena aku tidak bisa menggunakan ilusiku, kalian semua pasti sudah mati hari ini. Saat aku pulih, aku akan kembali untuk membalas dendam. Naga bersayap angin ilusi meraum dengan nada yang aneh. Ia ingin menggunakan angin doki yang telah pulih sedikit dan kembali ke gua naga angin dengan mengorbankan cedera serius. Tidak baik, naga jahat sedang melarikan diri. Jangan biarkan dia lolos. Jika tidak, lain kali ia belajar menjadi pintar, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Hentikan. Siu-siu-siu. Anak panah itu mengenai tubuh naga bersayap angin ilusi, membuatnya melolong kesakitan. Namun, ia sudah menyadari bahwa kekuatan panah ini tidak sebesar sebelumnya. Saat hendak terbang menuju pintu masuk sayapnya sudah penuh dengan anak panah, namun tidak cukup untuk membahayakan nyawanya. Melihat naga bersayap angin ilusi hendak melarikan diri ke gua naga angin, wajah semua orang segera menunjukkan ekspresi enggan. Sayang sekali. Hantian Ki menghela nafas. Kali ini, semuanya sia-sia. Lain kali, aku pasti tidak akan melepaskannya. Yusiji dengan dingin menatap naga bersayap angin ilusi. Semut, besiaplah untuk menanggung kemurkaanku di hari-hari mendatang. Saat ia hendak kembali ke gua naga angin, naga bersayap angin ilusi menoleh dan mengeluarkan kutukan yang jahat dan penuh kebencian. Namun, pada saat ini, Do Ki Perak menebasnya dari langit. Siapa orang itu? Kapan dia naik ke puncak gua naga angin? Itu dia. Wajah Han Weiwei menunjukkan ekspresi terkejut, apa yang ingin dia lakukan, Do Si ingin membunuh naga bersayap angin ilusi. Hahaha, sungguh mendekati kematian. Yusiji tertawa, menikmati kemalangannya. Zhang Long dan Zhao Hu dengan dingin menatapnya, lalu dengan gugup menatap Ningki, berdoa dalam hati mereka. Mereka telah melihat kekuatan Ningki, jadi mereka sedikit percaya padanya. Beraninya kamu. Melihat Do Si kecil berani menyerangnya secara diam-diam, naga bersayap angin ilusi teringat akan penghinaan yang dideritanya hari ini. Ia dengan marah menggigit Ningki, mengabaikan serangan Ningki, membiarkannya mengayunkan pedang pembunuh naga ke lehernya. Menurut pendapatnya, bagaimana Do Si kecil bisa membahayakannya? Tiba-tiba ia menggigit tubuh Ningki. Semua orang berteriak kaget, lalu menggelengkan kepala karena kasihan. Pria lain yang ingin mengambil jalan pintas untuk menjadi terkenal, tapi tidak memikirkan perbedaan kekuatan antara dia dan naga bersayap angin ilusi. Dia pantas mati. Haha, anjing bodoh. Yu Si Ji tertawa, menikmati kemalangannya. Han Tianki menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ningki, dia memiliki kesan yang baik terhadap pemuda ini. Dia seharusnya tidak gegabuh. Dan kenapa kedua Dado Si yang dicurigai sebagai pengikutnya tidak menghentikan memikirkan hal ini, dia memandang Zhanglong dan Zhao Hu. Tapi dari wajah mereka, dia melihat sedikit keterkejutan. Mengapa ini? Lihat, dia belum mati. Seru seseorang. Han Tianki segera menoleh untuk melihat gua naga angin. Dia akhirnya tahu mengapa Zhanglong dan Zhao Hu terkejut. Pada saat yang sama ketika Ningki digigit oleh naga bersayap angin ilusi, dia menebas leher naga bersayap angin ilusi. Pada saat ini, sisa kesehatan naga bersayap angin ilusi hanya sekitar 9.300 poin, dan pisau Ningki memadatkan kekuatan penuh pencak dosinya, ditambah peningkatan kerusakan sebesar 40 persen dari pembunuh naga doki, ditambah peningkatan ganda. Dari pedang pembunuh naga, mengabaikan pertahanan, ditambah, menelan naga api, Ningki. Serangkaian angka muncul di atas kepala naga bersayap angin ilusi, 12.330. Bagaimana bisa? Naga bersayap angin ilusi dan Ningki tampak membeku di udara. Ia menatap kosong pada Ningki, tidak mengerti bagaimana dosi bisa menyebabkan kerusakan fatal pada dirinya. Saya tidak bersedia. Naga bersayap angin ilusi tiba-tiba meraung, dan kemudian garis merah muncul di lehernya. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan suara keras. Kepalanya masih menggigit Ningki. Telapak tangan Ningki mengirimnya terbang, dan dengan gerakan mundur, dia membalik dan memasuki gua naga angin. Pada saat ini, bayangan yang tidak dapat dilihat oleh siapapun melayang keluar dari mayat naga dan memasuki tubuh Ningki. Naga bersayap angin ilusi sudah mati. Dibunuh oleh dosi. Sangat kuat. Han Wei terkejut. Tidak. Saya pasti salah lihat. Pasti ada ahli yang membantunya. Yusiji tidak mau percaya bahwa Ningki bisa membunuh naga bersayap angin ilusi. Grandmaster Ning memang kuat. Zhang Long dan Zhao Hu saling memandang dengan kaget, dan kemudian wajah mereka menunjukkan ekspresi bangga. Mengikuti Grandmaster Alkimia, keduanya penuh harapan untuk masa depan mereka. Cepat. Cepat pergi dan ambil mayat naga bersayap angin ilusi. Han Tianki berteriak dan terbang ke arah jatuhnya naga bersayap angin ilusi. Terima kasih.